Intro Kembali lagi bersama dunia biologi, kali ini kita akan membahas tentang membran sel Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu lapisan yang sangat tipis yang dinamakan membran sel Membran sel disebut juga sebagai membran plasma atau plasma lema Semua sel memiliki membran sel Pada sel hewan, membran sel merupakan komponen yang terletak di paling luar Membran sel memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel Hal ini disebabkan membran sel bersifat selektif permeable yang mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam sel Membran sel memiliki rangka dasar yang tersusun atas dua lapis senyawa lemak atau lipid bilayer Lemak atau lipid yang menyusun membran sel adalah jenis fosfolipid yang artinya berikatan dengan molekul fosfat Satu unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor Bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau menolak air yang tersusun atas lipid Satu unit fosfolipid berpasangan dengan unit fosfolipid lainnya dengan posisi saling berlawanan Sehingga membentuk dua lapisan atau bilayer fosfolipid Berikut ini adalah penampang melintang dari membran sel Selain lipid, membran sel juga tersusun atas protein Protein tersebut dapat diibaratkan sebagai tiang-tiang rumah Untuk menunjang rangka dasar dari membran sel Ada dua macam protein penyusun membran Yang pertama adalah protein integral Letaknya menembus kedua lapisan lipid dan berfungsi untuk menyatukan kedua lapisan lemak Yang kedua adalah protein perifer Letaknya menempel di permukaan lapisan lipid Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat Membentuk glikoprotein dan glikolipid Berikut ini menunjukkan struktur membran sel berdasarkan model mosaik cair atau fluid mosaik model Sekian pembahasan kita kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di pembahasan lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton